Halo teman-teman, punya tahu di rumah? Yuk kita olah jadi camilan enak, tahu keriting yang enak renyah Bahan-bahannya mudah sekali didapat dan cara membuatnya juga gampang banget Halo teman-teman semuanya, selamat datang di The Migo Channel Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja yuk Oke teman-teman, untuk bumbu tahu keriting renyahnya kita bikin disini Bawang putih sebanyak 3 siung Bawang putih kita tumbuh sampai benar-benar halus ya teman-teman Nah bumbu bawang putihnya sudah cukup halus Bumbu kita sisihkan dulu Oke ini ada tahu 14 buah ukuran kecil atau beratnya 400 gram Untuk membuat tahu keritingnya, tahu kita haluskan dulu Caranya gampang banget, cukup menggunakan garpu saja Tahu kita haluskan Oke tahunya seperti ini sudah cukup halus Bumbu berikutnya disini sudah ada bawang daun 2 batang yang sudah kita cincang halus Juga daun seledri sudah kita cincang halus juga nih Bumbu yang sudah kita cincang kita masukkan saja ke dalam tahu yang sudah kita haluskan Kita masukkan juga bawang putih yang sudah kita haluskan Dan langsung saja kita campur sampai merata Tidak ada bumbu yang menggumpal ya seperti bawang putih yang kita tumbuk ini Jadi harus benar-benar tercampur rata biar meresap bumbunya pada tahunya Dan kita tambahkan juga garam setengah sendok teh biar makin gurih Larai bubuk setengah sendok teh Nah buat teman-teman penyuka pedas Boleh juga lo menambahkan ilisan niresan cabai ke dalam adonannya Atau juga boleh menambahkan cabai yang dihaluskan ya Jika teman-teman lebih suka pedas Pokoknya sesuai selera saja oke Sekarang kita masukkan saja Tepung maizena sebanyak 8 sendok makan Kita tambahkan secara bertahap Jika tidak ada tepung maizena Teman-teman juga boleh menggantinya dengan tepung terigu ya Ini kemudian kita campur dulu sampai benar-benar tercampur rata Oke tepung maizena sudah kita masukkan semuanya Sekarang waktunya kita masak Oke untuk menggoreng kita panaskan dulu minyaknya Kira-kira 250 gram atau seperlunya Minyak sudah panas Langsung saja kita goreng adonan tahu keritingnya Untuk ukurannya disini saya bikin tidak terlalu besar banget Juga tidak terlalu kecil Jadi ini kira-kira adonan yang saya goreng ini Masing-masing setengah sendok makan Teman-teman adonan tahu keritingnya Kita tuang ke dalam wajan penggorengan Kita bikin menyebar ya Supaya tidak lengket Jadi jangan sampai menumpuk-numpuk Atau berlapis-lapis Untuk menggoreng tahu keriting renyahnya ini Disini kita gunakan api yang sedang Jenderung besar Teman-teman setelah kita tuang ke dalam wajan penggorengan Ini kita diamkan beberapa saat Cuciannya supaya Kuli dari tahu keritingnya terbentuk dulu Jadi biar kokoh ya Kita goreng sampai benar-benar garing Biar nanti hasilnya renyah Nah kita coba cek dulu nih kulitnya Terutama yang bagian bawah ya Apakah sudah kering renyah Atau bagaimana Nah ini masih belum ya teman-teman Masih agak lembek Lanjut kita goreng lagi Setelah kulit tahu keritingnya Sudah agak kering renyah Ini kita balikkan loh Cujannya supaya matang merata Dan juga supaya garingnya juga merata Setelah kita balikkan semua Tahu keritingnya Kembali kita diamkan lagi ya teman-teman Oke disini kulitnya sudah agak garing Masih lanjut kita masak Biar nanti benar-benar garing renyah ya teman-teman Jangan lupa Sambil juga kita pisah-pisahkan Tahu keritingnya saling menempel ya teman-teman Setelah beberapa saat kita goreng Disini tahu keritingnya sudah benar-benar garing Sudah nyaring bunyinya Dan warnanya juga sudah berubah warna Kuning ke coklatan Tahu keriting renyahnya sudah bisa kita angkat ya teman-teman Oke teman-teman lanjut lagi kita goreng ya semuanya Sudah matang ditandai dengan warnanya sudah kuning kecoklatan Sudah garing renyah sudah bisa kita angkat Oke teman-teman Masakan aku enak Tahu keritingnya sudah jadi Tahu keritingnya disini terlihat garing renyah loh Nah sekarang kita mau cicip dulu nih tahu keritingnya Jangan lupa tahu keriting ini enak juga dimakan bersamaan dengan saus tomat Dengan sambal pedas juga boleh ya sesuai selera masing-masing Sekarang kita cip-cip dulu yuk Garang banget loh teman-teman Renyah Rasanya juga enak banget Gimana teman-teman tertarik mencoba Olahan dari tahunya Tahu keriting renyahnya Enak banget loh Mudah sekali cara membuatnya Bahan-bahannya juga mudah didapat Cocok jadi cembilan Cocok juga jadi ide usaha Langsung dicoba yuk Selamat menikmati